Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi penjelasan hasil Bahwa amalan yang Didapatkan Itu tergantung Apa yang dia niatkan Bagaimana dia Meniatkan pahala di dalamnya Baik Kita beliau Dan untuk setiap orang Tergantung apa yang Dia niatkan Nah ini Semuanya ya Bagian dari Hadid Kita beliau Pada khalapihil imanu Maka masuklah di dalamnya Iman Nah ini sebenarnya Sisi pendidikan Al-Bukhari Sebab Setiap orang Mendapatkan Sesuai dengan Apa yang dia niatkan Amalan tergantung Dengan niat Ini masuk di dalamnya Semua pembahasan Termasuk Masalah iman Nah ini Sebabnya beliau Bawakan Di kitabul iman Di akhir disini Beliau ingin ingatkan Bahwa banyak dari Amalan keimanan Itu terkait Dengan masalah niat Dan pengharapan Pahala Pada khalapihil imanu Wal wudu'u Wasolatu Waszakatu Wal hajju Wasawm Wal ahkam Iman Wudu' Solat Zakat Haji Puasa Dan hukum-hukum Wa qala ta'ala Kul kullu Ya'malu Ala shakilati Dan Allah ta'ala Urfirman Setiap orang Beramal Di atas shakilahnya Ya Setiap orang Beramal Di atas Shakilahnya Sini beliau Sebutkan Salah satu Dari penafsiran Bahwa shakilah Ala niatih Di atas niatnya Ini penafsiran Detailnya Dari Al-Bukhari Rahimahullah Ya Ini telah shah Penafsirannya Dari Al-Hasan Al-Basri Mu'ayyabin Kurrah Dan Kota Adah Udah pun Mujahid Boleh tafsirkan Syakilah Maksudnya At-Tariqa Wallahiyah Setiap orang itu Beramal sesuai dengan Caranya masing-masing Bentuknya Masing-masing Dan dia Menafsirkan agama Di atas Keyakinannya Di atas agamanya Dan ini Mananya Berdekatan Dan ini Menayukan Kedetailan Assalaf Di dalam Memahami ayat-ayat Ini Pertama dari Hadith Nafakatul rajul Yahtasibuha Ya Ala ahli Yahtasibuha Sadaqah Ini akan datang Hadithnya Wa qala walakin Jihadun Waniyah Ini juga Apa Potongan dari Hadith Yaitu hadith Ibn Abbas Mertafakun Alih Nah Baik Qumdiyyan Bliwakan Hadith Atatika Hadith Atatika Hadith Hadith Naf Abdullahi Wim Maslama Wohwa Al-Qa'nabi Qala khabaruna Malik Wohwa Malik Ibn Anas Ibn Malik Abu Abdullahi Al-Atsbahi Imam Dharul Hijra An Yahya Ibn Sa'id Wohwa Yahya Ibn Sa'id Al-Annsari An Muhammad Ibn Ibrahim Wohwa Muhammad Ibn Ibrahim Al-Taymi An Al-Qama Ibn Waqqas Na'm Al-Layfi An Umar Yaitu siapa Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu An Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Qala Sebuja Rasulullah Sallallahu Al-Sallam Bersabda Ala'amalu Bin Niyah Amalan-amalan Dengan Niyat Shri Berlalu Yadi Awal Sayyid Bukhari Dijama' Bin Niyat Iya Perbedaan antara Jama' dan Mufrod Disini di Mufrod ya Kalau di Jama' Itu dilihat kepada Apa yang diniatkan Itu banyak Niat-niat Dan maksud-maksud Manusia beranika ragam Karena itu Dijama' Bin Niyat Ada pun Riwayat ini Bin Niyat Ini memang Diambil Pada asal Amalan Tidak diterima Kecuali Dengan Suatu niat Yang ikhlas Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Niat yang dibenarkan Oleh Shari'i Iya Walikullimri'in manawa Setiap orang mendapatkan Apa yang dia niatkan Faman kanad hijratuhu Ilallahi wa rasuli Fai hijratuhu Ilallahi wa rasuli Siapa yang hijranya Kepada Allah Dan rasulnya Maka hijratuhu Dianggap Kepada Allah Dan rasulnya Siapa yang hijratuhu Kerana dunia Yang ingin dia dapatkan Satu perempuan Yang ingin dia nikahi Maka hijratuhu Adalah Apa yang dia Berhijratuhu Kerananya Nah Ini sudah kita terangkan ya Kita sebutkan bahwa Diberi contoh Hijratuh disini Menunjukkan keagungan Amalan hijratuh ini Iya Hijratuh yang baik Ilallahi wa rasuli Pahalanya disebut lengkap Ilallahi wa rasuli Juga Tapi hijratuh yang jelek Di dunia Sibu hamdratin Yatazawa juhat Dihinakan Karena tidak diulangi Penyebutannya Hanya dikatakan Tahijratuhu Hijratuhnya adalah Kepada apa yang dia berhijrat Sekarang akan diremehkan Dihinakan Ya Sisi pendidikan Al-Bukhari jelas sekali ya Berkaitan dengan masalah Amalan Harus dengan niat Dan khisbah Mengharap pahala Yang dimasuk Di dalamnya Keimanan Sebab iman Terbagi tiga Ada Ucapan dengan Lisan Ada keyakinan Di dalam hati Dan ada amalan dengan Anggota tubuh Keyakinan Ini dimaklumi Dia adalah Bagian dari Keimanan Ada yang berkaitan dengan Ucapan hati Ada yang berkaitan dengan Amalan hati Dan keyakinannya Adapun ucapan dan amalan Itu Disyaratkan padanya Ada niat Di dalam hati Yang membenarkannya Jadi semuanya masuk Di dalam Keimanan Katab liuh Hadathana Hadjad Ibn Minhal Basri Katab liuh Hadathana Kala hadathana Syu'bah Wahua Syu'bah Ibn Al-Hajjad Abu Bistam Al-Basri Kala akbarani Adi Ibn Thabit Nah Adi bin Thabit ini Dari orang Kufa juga Ya Kalau saya gak salah Ini yang ada Pemikiran Pemikiran syi'anya Kala Dua-duanya dari Orang-orang Al-Ansar Radiyallahu Anhumah Wa'anis Sahabati Ajma'in Anin Nabi Sallallahu Assalam Annahu Kala Dari Nabi Sallallahu Assalam Beliau Bersabda Apabila Apabila Seorang lelaki Berinfak Kepada Keluarganya Dia harapkan Dengannya Pahala Maka Itu dihitung Sadaqah Baginya Terdapat bahwa Penggunaan kalimat Sadaqah itu Lebih umum Ya Jadi seorang Kalau dikatakan Sibri Untuk Sadaqah Belum tentu Itu celahan Baginya Atau hal yang Meremehkannya Kalau dia Termasuk orang yang Tidak mau Menerima Sadaqah Tapi Ada tingkatan Tingkatan Di dalam Hadith Dan terdapat Di dalam Hadith Kewajiban Suami Beri nafkah Kepada Istri Dan terdapat Di dalam Hadith Anjuran Dan keutamaan Memberi nafkah Kepada istri Apalagi Kalau diharapkan Dengannya Pahala Ya Istri Dan anak-anaknya Keluarganya Dan terdapat Sisi penalilan Al-Bukhari Tentang pentingnya Niat itu Sebab amalan Tergantung Dengan apa Niatnya Karena itu Dikatakan Yahtasi Buha Ini Pensyaratan Hizbah Yang dimaksud Al-Bukhari Kemudian Katabli Wahidah Al-Hakam Al-Qas Yahtu Ayah Bliyo Radiyallahu Anhu Al-Bukhari 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 Bagaimana menurut saya? sepuluh orang sahabat yang beliau terangkan dalam nas hadith bahwa mereka ini dijamin masuk surga nas yang menambah mereka kemuliaan mereka adalah Talha yaitu Talha bin Syabat bin Ubeyillah Az-Zubair yaitu Az-Zubair bin Lawam wa bin Aufin Darahman bin Auf Abu Ubeyda Abu Ubeyda bin Ujarwah Az-Sa'dani dua saat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ini nama lengkapnya Sa'ad bin Malik dan Sa'id bin Syabat Sa'id bin Zaid enam ditambah empat orang Khulafa Ar-Rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman dan Nama Ari harusnya Khulafa Ar-Rashidun didahulukan hanya ini susunan syair ya sehingga disusun sesuai dengan apa yang sejalan dengan kofianya anaku akhbarahu anna Rasulullah salallahu alaih salallahu alaih salam kala sungguhnya Rasulullah salallahu alaih salallahu alaih salam disusunan syakit di Mekka ya beliau dijuwa oleh Nabi salallahu alaih salallahu alaih salam dan beliau berucap beberapa kalimat salah satunya ini ada sebagian kalimat di pembahasan warisan di pembahasan wasiat ya kata beliau inna kalan tunfiqa nafaqatan tabatagi diha wajah Allah illa ujirta alaiha sungguhnya engkau tidaklah engkau berinfak dengan sebuah infak yang kamu mengharap wajah Allah dengannya sekecuali kamu diberi pahala karenanya yang menunjukkan bahwa amalan yang baik terdisyaratkan ibtiqa wajihillah kalau syarat terpenuhi baru dia dapatkan pahalanya illa ujirta alaiha pasti kamu diberi pahala terhadapnya hatta ma taja'alu kifim ro'atik hingga apa yang kamu jadikan yang kamu simpan pada mulut istrimu apa ini vifim ro'atik apa namanya ini vifim ro'atik v pertama atau apa ha harpujar v yang kedua ha v apa namanya small concept vifim ro'atik nah karena ada v makanya dia jadi v disampai apa yang kamu berikan pada mulut istri yang diberikan di mulut istri juga yang diberi makan untuknya nah itu dihitung sebagai nafkah kalau diharapkan dengan pahala Allah dia mendapat pahala dan terdapat di dalam hadit-hadit ini kewajiban i'tina memperhatikan masalah niat dan terdapat juga di dalam hadit ini tambih bahwa sebagian masalah berkaitan dengan niat kadang seorang tidak menyadarinya tidak memperhatikan niat yang baik di dalamnya akhirnya dia luput pahala biasanya suami dia kasih nafkah beri nafkah beri nafkah tiap bulan dia berikan harian atau pekanan sudah merupakan kebiasaan tapi kalau dia irinya dengan niat yang baik keikhlasan nah ini pahalanya selalu terjaga tapi kalau niatnya tidak dihadirkan akhirnya menjadi masalah karena itu hendaknya diperhatikan ya pada amalan-amalan yang seseorang itu ya perlu menghadirkan niat dia hadirkan karena supaya dia mendapatkan keutamaan di dalamnya bukan menjadi suatu adat dan kebiasaan saja dan terdapat di dalam hadit-hadit ini tambih bahwa perlu mujah dan nafz membenahi diri dalam mengikhlaskan amalan dan di dalam memperbaiki diri nah terus selamat assalamualaikum selamat menikmati ilahi ilahi wadah la syarikalah wal wakari wa sakinati hatta ya'ziyakum amir fa inna ma ya'ziyakum al-an fa inna ma ya'ziyakum al-an summa kola istu'aku li amirikum fa inna hu kana yuhibul afwa summa ilahi wadah ilahi wadah ilahi wadah ya'ziyakum kola rahimahullah babu qawli nabi sallallahu alaihi sallam ad-dinu nasiha bab sabda nabi sallallahu sallam ad-din al-nasihha agama itu adalah nasihat iya nasihat apa untuk siapa lillahi wali rasulihi untuk Allah untuk rasulnya wali aimmatil muslimina wa aammatihim itu para imam kaum muslimin dan keumuman mereka ini di judul bab ya oleh al-bukhari rahimahullah dan hadithnya secara marfu disambung oleh siapa imam muslim dari hadith siapa hmm tamim bin awus ad-dari abu ruqayya baik kata beliau ad-dinu nasihat agama adalah nasihat ini pembahasan ya untuk pentingnya nasihat itu dia adalah kaida pokok dalam agama iya ini pembahasan digunakan oleh nabi dalam banyak hal al-hajju arafah al-hajjitu arafah al-birru khusnul khuluk al-birru khusnul khuluk ini menunjukkan ini menunjukkan mubah Allah bahwa kebanyakan agama semuanya adalah nasihat dibangun di atas nasihat nah nasihat nasihat itu nasihat temushtak dari kata nasahtul asal idha saffaitahu saya menasihati madu apabila madunya disaring sampai bersih murni madu saja tidak ada lagi sarangnya yang ikut kotoran yang lain hanya madu murni itu nasihat namanya iya karena itu nushushay nasahushay idha khalas sesuatu itu dikatakan nasihat kalau dia sudah murni sudah murni iya baik nadi mengatakan bahwa dia mushtak dari kata an-nusr ya bermana khiyatah bil-manassah menjahit dengan jarum jarum jahit ini dikatakan man-sah atau man-sah ya man-sah hal yang dengannya dijahit jarum jarum yang dipakai menjahit iya karena orang yang menasihati saudaranya seakan-akan dia menambal kekurangan-kekurangan yang ada padanya dengan menjahitnya diperbaiki ya dikatakan tobatun nasuh kalau tobatnya betul-betul apa murni dan lengkap enam iya dan nasihat ini kalimat jamiah kalimat kompleks mengumpulkan banyak makna yang agung pemurnian sesuatu yang akan dikedepankan yang akan diserahkan kepada siapa yang dinasihati iya dan ini kalimat nasihat satu kata ya tapi mencakup makna yang luar biasa jadi ini makna nasihat dalam bahasa Arab jangan diartikan nasihat bahasa Indonesia iya sokal diartikan nasihat Indonesia itu tidak kenal mananya seorang menasihati saudaranya itu bagian dari nasihat dalam bahasa Arab iya bagian dari menasihati seorang misalnya diperintah oleh orang tuanya atau siapa yang dicintai berbuat maasiat dia tidak lakukan dia membantah membangkang dalam hal itu maka itu bentuk dari nasihat sebab tidak boleh taat kepada makhluk dalam maasiat disuat nasihat juga dia menerangkan kejelekan ahlul bidah orang-orang yang menyimpang menyingkap keburukan mereka terhadap Islam dan kaum Muslimin terbentuk dari nasihat sebab dia tuluskan hal itu untuk kemurnian agama itu nasihat kalau dikatakan nasihat bagi Allah artinya dia tuluskan bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah dia laksanakan segala perintahnya dia tinggalkan segala larangannya dia imani wujud Allah subhanahu wa ta'ala rubyanya uluhiyanya asma wa sifatnya nah nasihat kepada Rasulnya adalah dia sempurnakan ketahatan kepadanya dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasul dia percaya segala berita Rasulullah dan dia laksanakan segala tentunan agama diatas syariat beliau pada imam kaum Muslimin nasihat adalah menasihati mereka apabila mereka jatuh dalam kekeliruan mendoakan mereka membantu amalan mereka taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf ini bentuk dari nasihat dan nasihat untuk keumuman kaum Muslimin mengarahkan mereka kepada ketaatan menjauhkan mereka dari kemasyiatan membantu mereka meluruskan jalan mereka memperhatikan urusan-urusan mereka dan selainnya jadi ini kalau dibahas nasihat ini luas sekali capupannya karena itu wajar kalau berkata dinu an-nasihat kalau ingin paham hadit ini dengan benar jangan artikan nasihat dengan nasihat bahasa Indonesia nasihat bahasa Indonesia itu terbatas pada orang menasihati orang lain saja sudah pun ini nasihat dalam bahasa Arab dia mentuluskan sesuatu bagian dinasihatkan itu ini banyak bentuknya kadang dalam bentuk ucapan kadang dalam bentuk amalan kadang dalam bentuk keyakinan kadang dalam bentuk doa dan selainnya ini syarat tentang sebagian sahabat kalau hadir perang sepanjang nasahu mereka mereka tulus tulus maka itulah mereka telah bernasihat untuk Allah dan Rasul baik berkata berkata untuk menegakkan salat mengeluarkan zakat dan menasihati setiap muslim dan menasihati setiap muslim iya untuk menegakkan salat mengeluarkan zakat dan menasihati setiap muslim melakukan nusuh untuk setiap muslim iya mungkin nasihat kalau diterjemahkan lebih detail mungkin bagusnya diterjemahkan berlaku tulus untuk setiap muslim sebab ini lebih umum ya tulus di dalam mengarahkan tulus di dalam membantu tulus di dalam mengarahkan kepada kebaikan kemudian kata beliau hadithan Abu Nu'man وهو Muhammad bin Fadal الملقب di Arim قال hadithan Abu Awana وهو Wallah bin Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Qazzat قَالَ قَالَ أَنْزِيَدْ إِمِنْ إِلَاقَ قَالَ أَنْزِيَدْ إِلْاقَ يَاقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ إِبْنُ شُعْبَ iya beliau berkata saya mendengar Jarir Ibn Abdillah berucap تَتْكَلَ الْمُغِيرُ مِنْ شُعْبَ رَضِيَ اللَّهُ وَنْهُ مَنِنْجَلَ dan Al-Mughiru bin Shobah waktu itu adalah gubernur Kufah di masa pemerintahan Muawiyah رَضِيَ اللَّهُ وَنْهُ مَجِمَيْنَ dan beliau meninggal pada tahun lima puluh hijriyah begitu Al-Mughiru bin Shobah meninggal قَامَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَا عَلَيْهِ beliau berdiri lalu memuji Allah dan menyanjung Allah وَقَالَ لَمْ لِيَوْ بَرْكَةَ عَلَيْكُمْ بِالتِقَاءِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَلَ ananya kalian bertakwa kepada Allah tidak ada syirikat baginya satu-satunya tidak ada syirikat baginya وَالْوَقَارِ وَالْسَكِينَ iya tenang dan tidak tergesa-gesa حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرُ sampai datang gubernur baru kalian yang gubernur baru belum ditentukan oleh Muawiyah lal-Mughiru baru meninggal رَجَى اللَّهُ أَنْهُ iya dan perhatikan ya bagaimana segeranya para sahabat menyelesaikan masalah sebab hilangnya meninggalnya gubernur ini akan menyebutkan banyak masalah menimbulkan banyak permasalahan inilah yang terjadi di penduduk Kufa mana penduduk Kufa ini paling banyak terjadi fitnah diantara tempat yang paling banyak terjadi fitnah iya dan nasihat-nasihat jarir berharga sehalia di kalimat sejak وَلَيْكُمْ بِتِقَئِ اللَّهُ diperintah untuk bertakwa kepada Allah وَحَدَهُ لَا شَرِكَةً yang kedua diperintah untuk menapaki jalur Al-Waqar tidak tergesa-gesa وَالسَّكِينَ yang selalu tenang iya sampai datang Amir kalian dan ini terdapat isyarat bahwa sahabat sangat memahami bahwa keberadaan Amir pemimpin di tengah umat itu adalah hal yang menjamin kebaikan umat فَإِنَّ مَا يَأْتِيكُمُ الْأَنِ sungguhnya Amir itu akan datang sekarang maksudnya segera datang Amir itu akan ditentukan oleh Mu'awiyah رَيَّ اللَّهُ أَنْهُ ثُمَّ قَالَ kemudian beliau berkata إِسْتَعْفُ لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفُ mohonkanlah maaf untuk Amir kalian yaitu Al-Mugira yang sudah meninggal segera Al-Mugira beliau cinta kepada rasa maaf sebab Mugira Ibn Syubah رَدِيَ اللَّهُ أَنْهُ dari orang yang فَمَاَفْ رَدِيَ اللَّهُ أَنْهُ ثُمَّ قَالَ kemudian Jarir berkata أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ أُبَيُّكَ عَلَى الْإِسْلَمِ kata Jarir أَمَّا بَعْدُ ini kalimat fasal sungguhnya aku datang kepada Nabi SAW kemudian aku berkata kepadanya aku membayat engkau di atas keislaman fasharata maka Nabi mensyaratkan terhadapku wal-nusfi likulli muslim ya beli syaratkan untuk menasihati setiap muslim fabaya'tuhu ala hadha maka aku pun membayat Nabi di atas hal itu untuk menasihati setiap muslim kemudian kata Jarir radiyallahu anhu وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاسِحٌ لَكُمْ dan demi Rab masjid ini demi Allah Rab masjid ini sesungguhnya aku adalah orang yang menasihati kalian so kita tadi ucapannya nasihat yang mendalam ya ثُمَّ اِسْتَغْفَرَ وَنَزَلْ kemudian beliau memohon ampun kepada Allah kemudian beliau turun beliau turun istighfar kemudian turun dan terdapat bahwa di khutbah itu ya dari amalan as-salaf mereka menutup pembihiran dengan istighfar ya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan terdapat di dalam hadith ini keutamaan Jarir ibn Abdullah dan keutamaan para sahabat secara umum mereka adalah orang yang istiqamah di atas agama kalau sudah membaikat dia jaga baikatnya dia pelihara Jarir membayat nabi untuk menasihati setiap muslim dan ini beliau lakukan dimanapun beliau berada dan di keadaan genting seperti ini pun beliau mengingat baikatnya kepada nabi s.a.w. dan inilah keutamaan para sahabat yang tidak dicapai oleh orang-orang yang datang setelah mereka Allah diantara kaum mu'minin ada sekelompok lelaki mereka jujur pada janji yang mereka ambil kepada Allah diantara mereka ada yang sudah menunikan tugasnya sudah meninggal dan diantara mereka ada yang masih hidup menunggu tetapi mereka tidak pernah mengganti janji yang mereka ambil itu inilah para sahabat radiyallahu ta'ala anhum dan ucapan beliau sungguhnya aku menasihati kalian ini perintah untuk komitmen dan taat diatas kepemimpinan mu'awiyah jangan keluar sampai datang gubernur dari mu'awiyah radiyallahu anhum dan terdapat pemahaman as-salaf terhadap kewajiban taat kepada pemerintah dan terdapat pemahaman as-salaf tentang wajibnya ada pemimpin di tengah umat baik ilahuna subhanakallahu wabihamdik insyaAllah ilahi ilah astagfirullah terdapat terdapat selamat menikmati selamat menikmati